Karena kan dari awal saya sudah sebenarnya memberikan kesempatan kepada Melly untuk kita bertemu baik-baik sebelum saya melakukan tujuan saya ini untuk agar supaya saya bisa menghadap kepada Bapak Kapolri. Dengan tujuan memohon perlindungan kepada Bapak Kapolri untuk menuntut keadilan dan memperbaiki nama baik. Betul. Jadi diusiknya tuh dulu bebas dari penjara, saya dikucilkan oleh lingkungan Polri yang mengenal saya, yang mengenal kita berdua, saya dan mantan suami. Dan itu saya ada saksi, beliau juga sudah istri pamen, beliau mengatakan bahwa dia tidak boleh bergaul dengan saya. Itu perintah dari mantan suami saya kepada suaminya, yang notabene adalah junior mantan suami saya. Sudah tuh akses saya kepada Bayangkari dan internal Polri itu jadi tertutup gitu. Saya merasanya seperti itu. Terus saya dikucilkan juga di mantan suami, ngedeketin sahabat-sahabat saya supaya sahabat-sahabat saya ini menjauhi saya. Dan tidak ada yang peduli dan ya percayalah kepada saya. Sudah saya juga apa namanya abaikan karena saya pikir banyak orang di luar sana yang akan mau berteman dengan saya, bukan hanya mereka. Dan setelah saat-saat ini yang mengusik saya yang itu yang saya tidak bisa terima adalah mantan suami saya mendekati keluarga inti saya, khususnya adik saya yang sudah sukses jadi pengusaha. Keluarga inti saya didoktrin agar tidak percaya dengan saya dan tidak menghargai, tidak ada respect ke saya. Padahal dulu saya yang pengorbanan saya kepada keluarga inti saya itu luar biasa. Saya yang menyokong hidup dan saya boleh dikata saya tulang punggung keluarga pada saat itu. Mantan suami saya mendekati keluarga inti saya agar keluarga inti saya tidak ada yang mendukung saya. Apalagi untuk hal seperti ini sampai detik ini keluarga inti saya tidak ada yang peduli dengan saya. Khususnya adik saya yang sudah sukses jadi pengusaha. Dan yang paling saya tidak terima adalah mengusik saya lewat anak-anak saya. Anak putra bungsu saya sudah hampir tiga tahun tidak bertemu dengan saya. Naluri saya sebagai seorang ibu seperti ya sudah tidak bisa di hanya kangen kepada putra bungsu saya. Sudah itu saja. Saya berharap dengan saya melaporkan hal ini kepada pimpinan Polri. Agar mantan suami saya stop memperlakukan saya seperti seorang wanita yang sangat buruk. Seperti seorang yang tidak pernah ada baiknya di mata dia. Padahal saya yang sudah memberikan dia tiga keturunan. Saya memberikan dia keturunan tiga orang anak dan saya juga yang mendukung karirnya. Sampai dia sespim. Selama 12 tahun 8 bulan tidaklah mungkin saya tidak punya kebaikan. Kenapa yang selalu disebar adalah fitnah hanya untuk membunuh karakter saya. Jadi saya mohon saya juga berhak untuk hidup damai, hidup tenang, bisa kapanpun bertemu dengan anak-anak saya dan anak-anak saya agar dia bebas, tidak tertekan, tidak harus menuruti keinginan papanya agar dia merealisasikan keinginannya. Contohnya putra bungsu saya, saya tahu betapa dia menderita, batin ingin bertemu, kangen dengan mamanya. Tapi karena dia ingin masa depan, dia ingin kuliah di Malaysia, jadi dia harus mengikuti keinginan papanya dan ibu tirinya untuk seolah-olah seperti mengabaikan saya dan membenci saya. Tujuannya apa? Agar ketika Mas Nawati, Mas Ud ini mengungkapkan kebenaran dan menceritakan keborokan mantan suami saya dan perbuatan sadis mantan suami saya kepada saya, agar anak-anak mendukung dia, agar anak-anak dibawah kendali dia. Udah, itu tujuannya. Menurut Kawaki sendiri, apa sih yang menyebabkan mantan suami saya sejahat itu? Iya, kalau ditanya kenapa mantan suami saya sejahat itu dan sesadis itu, saya pun juga tidak paham. Dan saya pun juga merasa bertanya dalam hati kenapa harus saya diperlakukan seperti itu. Padahal yang punya kesalahan yang fatal adalah dia. Dia yang menginginkan perceraian, dia yang mempunyai hubungan yang tidak wajar dengan seorang artis tersebut. Kenapa saya yang diposisikan seolah-olah saya yang bersalah gitu loh. Seolah-olah dia adalah korban. Berarti bisa dibilang, mantan suami kawasan ini jahat setelah dekat dengan Pak Melnyus, loh. Nah, karena saya selalu sampaikan bahwa mantan suami saya menginginkan perceraian, bercerai dengan saya karena hanya karena Melnyus, loh. Hanya karena kami ribut gara-gara dihadirkannya Melnyus, loh ke dalam rumah tangga saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.